Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara blokir game di Playstore supaya tidak bisa di-download. Cara ini sangat berguna ketika hape yang kita gunakan dipinjem oleh anak ataupun adik. Kemudian hape itu digunakan untuk mendownload aplikasi ataupun game. Oke, untuk contoh, disini saya memblokir game FF di Google Playstore. Disini ketika saya masukkan Free Fire Garena, maka disini tidak akan muncul game tersebut ya. Oke, untuk melakukannya ini sangat benar sekali. Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Assam Kekuk ini. Terima kasih. Oke, langkah pertama untuk melakukannya. Pertama kita buka aplikasi Google Playstore yang ada di hape kalian. Kemudian di kolom pencarian ini kita klik game yang akan di-blokir. Misalnya saya akan memblokir Free Fire Garena. Ketika kita melakukan pencarian, maka untuk game tersebut pasti akan muncul ya dan bisa langsung di-download. Nah, sebelum melakukan pemblokiran, kita lihat dulu untuk rating dari game FF ini. Disini untuk ratingnya 12+, jadi artinya 12 tahun ke atas. Nah, ini menjadi patokan kita nanti untuk bisa memblokir game ini. Kemudian sekarang kita kembali. Nah, untuk memulainya, sekarang kita klik ikon akun yang ada di bagian atas ini. Berikutnya pilih setelan atau pengaturan. Kemudian kita pilih lagi keluarga. Nah, disini kita pilih kontrol orang tua. Kemudian kita centang ke sebelah kanan untuk mengaktifkannya. Berikutnya sekarang kita buat pin untuk pengaman, supaya si anak tidak bisa membukanya. Kemudian OK. Lalu konfirmasi untuk pinnya. Lalu OK lagi. Kemudian pada setelan batasan konten, kita pilih aplikasi dan game. Nah, tadi untuk rating FF yaitu 12+. Jadinya kita atur disini menjadi di bawah 12+. Kita klik saja misalnya pada rating 7+. Nah, berarti untuk semua game yang di atas 12 tahun ke atas tidak akan bisa di download. Ya, mungkin selain FF termasuk PUBG dan game yang lainnya yang kira-kira keras ya. Kemudian disini kita pilih simpan untuk menyimpan setelannya. Oke, sudah berhasil. Jadi kalau misalnya si anak mau mendownload game FF ataupun game PUBG, maka ketika dia ketikan di kolom pencarian, misalnya Free Fire Garena, maka untuk aplikasi tersebut tidak akan tampil dan otomatis tidak bisa di download. Oke teman-teman, itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.